Ya sebenarnya kemarin itu sudah saya terangkan ya sama kepada media juga Jadi memang kronologis dari awal memang saya yang mendaftarkan Panesa untuk ikut asuransi itu Ketika dia berada di dalam pahanan yaitu di Mendaing pada posisinya pada saat itu di Mendaing Nah terus ketika terjadi kecelakaan itu orang asuransi juga nanyain saya Ya saya bilang sesuai dengan apa yang ada di polisnya saja Karena yang di polisnya itu pada saat itu adalah Pak Dodi Ya Pak Dodi penerima manfaat daripada asuransi itu Sudah itu saja terus Pak Dodi kita suruhlah untuk melengkapin berkas mencairkan dana asuransi tersebut Setelah cair kebetulan saya saat itu lagi sakit ya Halo Sobat Fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus menggabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air Yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Puput Sudrajat nampaknya makin geram dan makin nekat membongkar aib dan kebohongan Dodi Sudrajat Serta Prof Bambang Soal uang asuransi yang katanya diberikan Dodi kepada Prof Bambang Puput Bahkan mengatakan bahwa Prof Bambang ini sebenarnya cinta mati pada Vanessa Angel Dan Puput kini terang-terangan Pasang badan untuk Kaji Faisal dan membongkar kebohongan mereka berdua Nah bagaimana ceritanya bagaimana kisahnya kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu Kita lansir dari Wow Keren Heboh Chat Puput Julit Prof Bambang tutupi kebohongan Dodi Cinta mati pada Vanessa Angel Puput Pujiati masih tak percaya jika Dodi Sudrajat memberikan uang asuransi Sepenuhnya kepada Prof Bambang Sabutra Ia juga sempat menyindir perasaan Bambang pada Vanessa Angel Hal itu dikatakan Puput usai dia merespon perkataan Dodi Sudrajat Dodi Sudrajat memang sempat buka suara sinis kepada Puput ex-istrinya itu Puput Pujiati saat ditanya Dodi saat ditanya Puput Pujiati membahas soal asuransi Dodi justru menyindir balik soal Puput pansos dan depresi Kalau urusan itu apalagi yang ngomong dia Puput Jadi sebenarnya udah gak mau ngebahas sama orang stress mungkin dan depresi Lagi pansos sindir Dodi Mobil CRV itu hadiah dari Profesor Bambang untuk Deddy Udahlah jangan mengada-ada Jangan membuka aib Malulah pakai jilbab Tapi tidak sesuai pakaian yang dikenakan Hal ini nampaknya membuat Puput marah Kemudian tak menyerah Ex-ibu Trivanesa Angel itu ternyata membahas lagi Dugaan Dodi berbohong Ia masih ragu soal pengakuan Dodi menyerahkan uang asuransi Pada Profesor Bambang Saputra Guru spiritual Vanessa dan Dodi Ia pun siap membongkar kedok kebohongan Dodi tersebut Ia curiga jika uang asuransi itu sudah dipakai Dodi Namun hal itu ditutupi oleh Bambang Berikut ini Chat DM Puput yang terbongkar Sepertinya bincang orang tua dulu si Hehe Doain ya Aku mau hempas kebohongan Dodi Yang bilang uang asuransi diserahkan ke Profesor itu Itu kebohongan yang hakiki Profesor melindungi pembohong Walau awalnya marah sama Dodot Puput menyebut Kalau wajar Bambang menutupi kebohongan Dodi Karena jatuh cinta pada Vanessa Kalau B Pasang badan wajar Cinta mati sama almarhumah Hingga mau menutupi kebohongan Dodi Dengan ikut menambah kebohongan Tutur Puput Unggahan chat Puput itu Menuai kehebohan publik Banyak yang memperingatkan Bambang Agar segera menjauhi Dodi Kemudian chat Puput yang lain Masih meneruskan Terus katanya Dodot sendiri Uang asuransinya Sudah Dodot pakai buat Shopping dan gaya hidup Mau diganti sama B Itulah yang diunggah oleh Gossip Lambe Kemudian Chatnya yang lain Terusannya seperti ini Profesornya melindungi pembohong Walaupun awalnya marah sama Dodot Lihat saja di ucapannya Ada di TikTok Lihat kan Yang B itu ngomong ke media Sebenarnya sudah Saya kasih ke Dodot Begitu chat yang diunggah Di Gossip Lambe 12 Dan beginilah Unggahan Komentar netizen Di akun Bob Keren Jangan terjerumus Pak Profesor Orang yang kemarin-kemarin Di belakang Dodot Sudah sadar semua Sayang keluarga besarmu Kalau tahu Terkenalah dengan cara yang baik Bukan kebohongan Dan membohongi hak anak yatim Tiatu Azabnya Gak diterima Akhirat Umur gak ada yang tahu Andaikan besok mati Wallahu aklam Sadar Seru netter Kalau benar sih sayang ya Kecerdasannya Tidak digunakan Untuk hal-hal baik Dan bermanfaat Untuk manusia Malah ya Gitulah Seru netter Sebelumnya Bambang juga Mengisyaratkan gergetan Karena namanya Terseret Ia mengklarifikasi Kalau buku tabungan Berisi uang asuransi Itu disimpan Di kantornya Sembari menunggu hasil diskusi Antara keluarga Dodi Dan pihak mendiang Ibu Panesa Bambang juga Mengisyaratkan Ingin agar Galaskai Mendapat bagian Dari uang asuransi itu Jadi Asuransi telah Mencahikan Sekitar awal Januari Persis Waktu saya opnam Saat itu Saya tanya ke Pak Dodi Ini nanti jadi fitnah Jangan gara-gara Uang receh Jadi fitnah Saya sampaikan Waktu itu Suruh Bambang Buku tabungannya Sama ATM Taruh di kantor Lawyer saja Bukan di saya Sebenarnya Saya luruskan Pak Dodi Itu disimpan Di kantor Lawyer kita Nanti mungkin Separuh untuk Anaknya Panesa Berdasarkan Rundingan Sementara itu Pengacara Milan Lubi juga pernah Membahas Soal uang asuransi Sempat mengaku Siap berjuang Buat gala Milano malah Diduga menyerah Dan menghilang Karena diprank Oleh Dodi Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!